Pemirsa Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalam berkesempatan menghadiri pemakaman pimpinan politik Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar. JK didampingi Men Humkam 2004 hingga 2007, Hamid Awaluddin, mantan ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta Dubus RI untuk Qatar, Ridwan Hassan. JK mengikuti seluruh prosesi pemakaman Haniyeh, mulai dari salat jenazah di Masjid Imam Muhammad bin Abdul Wahab Doha. Yusuf Kalam kemudian mengikuti prosesi pemakaman Haniyeh di pemakaman keluarga Emir Qatar, kawasan Lusayat, wilayah pinggir laut utara Doha. Hadir dalam pemakaman beberapa petinggi negara dari Turki, Perdana Menteri Iran, Malaysia, Oman, serta negara tetangga. JK telah menjalin komunikasi dengan Almarhum Haniyeh dalam misi khusus menyelesaikan konflik antara Hamas dan gerakan Al-Fatah. Hamas maupun Al-Fatah telah menyepakati pertemuan di Beijing, Pyonggok. Namun Ismail Haniyeh tewas dalam serangan di Teheran, Iran sebelum pertemuan terwujud.